Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Iketisi Florina sebagai ketua pelaksanaan dari program pemberdayaan kemitraan masyarakat berjudul Public Speaking for Disability, membangun kemandirian sosial dengan pendekatan co-creation. Selamat datang dalam video program pemberdayaan berbasis masyarakat, Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat DRTPM tahun 2024 dengan judul Public Speaking for Disability, membangun kemandirian sosial melalui pendekatan co-creation. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal, yang selama ini terkendala oleh ketidakpercayaan diri dan stigma masyarakat. Melalui pelatihan Public Speaking dan kolaborasi bersama komunitas difabel selawimandiri, serta dukungan dari pemerintah Kabupaten Tegal, yakni Dinas Sosial dan Dinas Kooperasi UMKM. Program ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan pelatihan Public Speaking kepada para penyandang disabilitas agar mampu mengkomunikasikan ide dan pendapat mereka secara percaya diri. Program ini dirancang untuk membangun keterampilan berkomunikasi yang baik, melatih kemandirian sosial, dan menciptakan kesempatan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama adalah forum group discussion, untuk menggali potensi masing-masing peserta. Kemudian dilanjutkan dengan seminar motivasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para peserta. Selanjutnya adalah workshop public speaking, yaitu memberikan keterampilan dasar dan lanjutan dalam berbicara di depan umum. Tahap puncaknya adalah aksi bersama, di mana para peserta mengaplikasikan keterampilan public speaking mereka di ruang publik, seperti di Car Free Day. Program ini diikuti oleh 20 peserta dari 10 desa inklusi. Dari hasil evaluasi, terdapat peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan public speaking sebesar 45 persen. Sebagai bentuk keberlanjutan, program ini juga menjalin kerjasama dengan radio lokal untuk mengadakan talk show inklusif yang menyoroti peran aktif penyandang disabilitas. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kemadirian sosial dan keterlibatan masyarakat terhadap isu disabilitas. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan pihak pemerintah memberikan motivasi lebih bagi para penyandang disabilitas untuk terus berkembang dan berdaya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan salam inklusi. Saya sangat mendukung karena kegiatan di Vapil, Kabupaten Tegal. Ini sangat mendukung sekali buat kita-kita semua. Produk-produk kami juga alhamdulillah laku di masyarakat. Semuanya karena ini juga dagangannya hampir selesai. Ada pada jeprah, ada tanaman lias, ada jajanan-jajanan, risol, dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holiso. Saya dari DSM di Fableslawi Mandiri. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan bersama UPS untuk mengikuti acara implementasi public speaking dan pameran produk 10 desa inklusi. Alhamdulillah hari ini pagi tadi jualannya laku semua, lari semua alhamdulillah banyak yang show out. Harapan dan keinginan dari teman-teman kedepannya kita bisa menjalin kerjasama lagi dan terus berkelanjutan biar lebih mantap lagi kata Mbak Sopi. Begitu aja kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.